Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat selalu Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian masih tetap sehat Dan selalu semangat Untuk belajar dari rumah Materi kita hari ini Masih tentang bab dua yaitu Perubahan sosial dan globalisasi Dengan sub materi globalisasi Siapkan alat tulis kalian Dan sebelum kita memulai Pelajaran kita hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anakku kalian simak dengan baik Pembahasan yang ibu sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Untuk indikator pencapaian kompetensi Yang pertama kalian bisa menjelaskan Pengertian globalisasi Yang kedua Menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi Yang ketiga Menganalisis dampak globalisasi Dan yang keempat Kalian bisa mengidentifikasi Upaya menghadapi globalisasi Nah mungkin saat ini Dari kalian sedang bertanya-tanya Apakah globalisasi itu Untuk bisa mengerti Ayo kita sekarang bahas bersama-sama Globalisasi diambil dari kata global Atau universal Orang yang pertama kali Menggunakan istilah globalisasi Adalah Theodore Levite Pada tahun 1985 Menurut istilah globalisasi adalah Proses sesuatu Baik itu informasi Pemikiran Gaya hidup Dan teknologi Yang sudah mendunia Globalisasi Globalisasi identik Dengan global village Artinya bahwa Batas negara memudar Karena teknologi informasi Kenapa bisa memudar ya Batas negara memudar Karena semua orang dapat Pergi kemana saja Dengan cepat dan mudah Menggunakan alat transportasi Modern Selain itu juga Komunikasi lintas negara Sangat mudah diakses Melalui koneksi internet Maka sekarang ini Ada istilah dunia tanpa batas Itulah yang dikatakan Dengan globalisasi Berikutnya faktor penyebab Terjadinya globalisasi Yang pertama Yaitu Pasar bebas Yang kedua Yaitu Migrasi penduduk Yang ketiga Ada Perkembangan IPEC Dan yang keempat Transparasi Pers Nah sekarang Bentuk-bentuk globalisasi Apa saja Bentuk-bentuk globalisasi itu Yang pertama Yaitu Globalisasi Budaya Globalisasi budaya Adalah penyebaran Kegasan Makna dan nilai Keseluruh dunia Dengan cara tertentu Untuk memperluas Dan mempererat Hubungan sosial Proses ini Biasanya ditandai Dengan adanya Konsumsi budaya Bersama Yang dibantu oleh Internet Media budaya Masyarakat Dan bisa juga Melalui perjalanan Luar negeri Ada pun Contoh globalisasi Budaya Yang pertama Penggunaan Bahasa Inggris Sebagai bahasa Internasional Dan yang kedua Cara berpakaian Mengikuti trend fashion Luar negeri Seperti dari Amerika Jepang Korea Inggris Dan lain-lain Berikutnya Yang kedua Adalah Globalisasi Komunikasi Globalisasi Komunikasi Membuat setiap individu Dapat berinteraksi Dengan yang lainnya Dimanapun Dan kapanpun Sampai lintas negara Serta batasan waktu Dengan adanya Globalisasi komunikasi Berbagai jenis Pertukaran informasi Dapat dilakukan Sampai lintas Bilayah Kapanpun Dan dimanapun Dengan cepat Efektif Dan efisien Ada pun Contoh Globalisasi Komunikasi Yang pertama Penggunaan HP Sebagai alat Komunikasi Yang kedua Adanya Video call Sehingga kita Tidak hanya Sekedar Mendengar Suara lawan Bicara Tetapi Bisa juga Bertatap Buka Yang ketiga Adanya Internet Dan yang keempat Munculnya Berita-berita Digital Yang ketiga Adalah Globalisasi Ekonomi Globalisasi Ekonomi Merupakan Suatu Aktivitas Ekonomi Dan Perdagangan Secara Global Dan Terbuka Dalam Globalisasi Ekonomi Berbagai Negara Di dunia Menjadi Pasar Yang satu Dan Semakin Terintegrasi Tanpa Mengenal Batas Teritorial Atau Kewilayaan Antar Negara Globalisasi Ekonomi Berkaitan Erat Dengan Perdagangan Bebas Taukah Kalian Apakah Yang dimaksud Dengan Perdagangan Bebas Itu Ya Perdagangan Bebas Adalah Sistem Perdagangan Yang Makin Luas Dan Menghilangkan Hambatan Hambatan Tidak Lancarnya Perdagangan Internasional Kerjasama Di bidang Ekonomi Antar Negara Telah Menyatukan Negara Yang Terlibat Dalam Organisasi Internasional Contohnya Di kawasan Eropa Terdapat Organisasi Ekonomi Yang Bernama EFTA Atau European Free Trade Association Kemudian Di kawasan Asia Tenggara Terdapat Organisasi Ekonomi Yang Bernama AFTA ASEAN Free Trade Area Kemudian Terdapat Organisasi Di kalangan Negara-negara Pengekspor Minyak Yang Dinamakan Dengan OPEX Organization Of Petroleum Exporting Countries Ciri-Ciri Yang Menandai Globalisasi Ekonomi Yang Pertama Beroperasinya Suatu Perusahaan Lebih Dari Satu Negara Artinya Perusahaan Ini Memproduksi Dan Menjual Hasil Produksinya Secara Internasional Yang Kedua Mencari Keuntungan Yang Kompetitif Dan Memaksimalkan Laba Biasanya Perusahaan Akan Mencari Lokasi Produksi Paling Efisien Dan Murah Yang Ketiga Memiliki Kemudahan Jangkauan Geografis Sehingga Perusahaan Dengan Cepat Memindahkan Berbagai Sumber Dan Operasi Di Seluruh Dunia Yang Keempat Menguasai Perdagangan Dan Sekitar Sepertiga Dari Seluruh Output Perekonomian Global Yang Kelima Batas Suatu Negara Akan Menjadi Kabur Sehingga Keterkaitan Antara Ekonomi Nasional Dan Internasional Semakin Erat Kemudian Yang Keenam Membuka Peluang Pasar Produk Dari Dalam Negeri Ke Pasar Internasional Atau Sebaliknya Membuka Peluang Bagi Masuknya Produk Global Ke Pasar Pasar Domestik Yang Keempat Bentuk Globalisasi Di Bidang IPEG Globalisasi IPEG Adalah Perubahan Suatu Sikap Kemajuan Individu Atau Kelompok Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Atau IPEG Pesatnya Perkembangan IPEG Mendorong Semakin Cepatnya Globalisasi IPEG IPEG Merupakan Kekuatan Utama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkelanjutan Dan Peradaban Suatu Negara Contoh Globalisasi IPEG Yang pertama Pemanfaatan Teknologi Pengganti Mesin Sebagai Alat Produksi Yang kedua Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Berikutnya Globalisasi Di bidang Transportasi Globalisasi Transportasi Merupakan Proses Di mana Terjadinya Perubahan Secara Cepat Baik Oleh Individu Maupun Kelompok Yang Terjadi Di Seluruh Dunia Dalam Bentuk Transportasi Transportasi Sendiri Merupakan Pemindahan Manusia Atau Barang Dari Suatu Tempat Ketempat Lainnya Dengan Menggunakan Sebuah Wahana Yang Digerakkan Oleh Manusia Ataupun Oleh Mesin Untuk Contoh Globalisasi Di bidang Transportasi Yang pertama Penggunaan Kereta Apepat Yang kedua Penggunaan Pesawat Terbantan Papilor Yang ketiga Penggunaan Mobil Atau Tanpa Sofit Kemudian Ada Juga Penggunaan Radar Dan Lain-lain Berikutnya Adalah Faktor Pendorong Globalisasi Di bidang Transportasi Yang pertama Manusia Menginginkan Peruban Terarah Yang lebih Mudah Dan Praktis Yang kedua Perkembangan Teknologi Yang ditandai Semakin Majunya Bidang Pendidikan Yang ketiga Perkembangan Di bidang Telekomunikasi Yang membuat Perkembangan Alat Transportasi Diteritakan Dengan cepat Keseluruh Penjuru Dunia Baiklah Anak-anakku Sekarang kita Sampai Pada Tugas Aktivitas Individu Yang harus Dan wajib Kalian Kerjakan Yang pertama Carilah Saluran-saluran Yang digunakan Dalam proses Globalisasi Yang kedua Bagaimana Perkembangan Dari Globalisasi Iptek Dalam Bidang Pendidikan Yang ketiga Jelaskan Manfaat Globalisasi Transportasi Dalam Bidang Ekonomi Dan Yang keempat Bagaimana Perkembangan Globalisasi Iptek Dalam Bidang Sosial Budaya Kalian Tulis Di Kertas Folio Bergaris Dan Dikumpulkan Sesuai Dengan Jadwal Pengumpulan Tugas Setiap Kelas Masing-masing Anak-anakku Disini Ada Empat Emoticon Yang harus Kalian Pilih Salah Satunya Kalian Sesuaikan Dengan Keadaan Kalian Pada Saat Mengikuti Pembelajaran IPS Saat Ini Apakah Kalian Suka Sedih Apakah Kalian Sedang Tidur Ataukah Sudah Bosan Dengan Pembelajaran IPS Saat Ini Kalian Tulis Beserta Alasannya Di bawah Jawaban Tugas Aktivitas Individu Baik Baiklah Baiklah Anak-anakku Selesai Sudah Penjelasan Yang Ibu Sampaikan Hari Ini Tentang Globalisasi Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Dampak Dan Upaya Dalam Menghadapi Globalisasi Selamat Belajar Dan Jangan Lupa Tugas Harus Dikerjakan Sukses Untuk Kalian Semuanya Tetap Semangat Karena Keberhasilan Dan Kesuksesan Bukan Ditentukan Oleh Orang Lain Melainkan Berawal Dari Tekad Dan Kesungguhan Dari Diri Kita Sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh